Kanser brain adalah rasa nyeri yang disebabkan oleh kanker. Kanser adalah salah satu penyakit yang bukan menular, tapi dia bisa menyebar. Dan kalau menyebar itulah yang sering menyebabkan nyeri. Jadi sebaran kanker itu bisa menyebar misalnya ke saraf atau jaringan-jaringan sekitar. Nah kalau terjadi penekanan pada saraf, ini yang bisa menyebabkan nyeri. Selain penyebaran juga kanker sendiri itu merupakan tumor yang ganas. Nah itu kalau makin membesar, itu bisa menekan jaringan sekitar dan saraf. Dan ini yang menyebabkan nyeri. Dan biasanya terjadi pada stadium yang lebih berat ya, misalnya sampai stadium 3-4. Nah ini yang sering menyebabkan nyeri kanker itu bisa berlangsung terus menerus ya, sehingga diperlukan penanganan nyeri yang benar. Jadi biasanya ya kita berikan menurut standar WHO yaitu step ladder atau anak tangga dari WHO. Jadi kalau standar pertama itu biasanya nyeri yang ringan saja, kita berikan anti nyeri yang paling ringan yaitu parastamol atau analgesik. Nah biasanya yang menjadikan standar atau yang di level yang paling bawah atau anak tangga yang paling bawah yaitu karena hanya ringan saja nyerinya kita berikan parastamol atau analgesik. Dan selanjutnya kalau sudah meningkat, nyerinya bertambah, nah baru kita naik ke anak tangga. Yang selanjutnya biasanya diberikan tetap parastamol ya atau standarnya analgesik parastamol yang kemudian ditambahkan opioid ringan seperti tramadol. Dan kalau makin tinggi ya makin nyeri, nah itu harus diberikan opiat atau opioid. Dan sebagai standar itu tetap diberikan analgesik seperti parastamol, kemudian baru ditambahkan opiat atau opioid seperti morfin atau turunan-turunannya. Atau narkotik yang buatan pabrik ya, yang sintetik.